Intro Kisah Kecerdasan Syedina Ali Seribu Pintu Ilmu Ali bin Abi Talib berkata Silahkan kalian bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan Rasulullah SAW sudah mengajariku seribu macam ilmu Dan tiap jenis dari ilmu itu mempunyai seribu macam cabang ilmu Pendeta-pendeta Yahudi itu lalu mengulangi pertanyaan-pertanyaan mereka Sebelum menjawab Ali bin Abi Talib berkata Aku ingin mengajukan suatu syarat kepada kalian Yaitu jika ternyata aku nanti sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian Sesuai dengan yang ada di dalam kitab Taurat Kalian supaya bersedia memeluk agama kami dan beriman Ya baik jawab mereka Sekarang tanyakanlah satu demi satu Kata Ali bin Abi Talib Mereka mulai bertanya Apakah induk kunci atau gembok yang mengunci pintu-pintu langit Jawab Imam Ali r.a Induk kunci itu ialah syirik kepada Allah Sebab semua hamba Allah baik pria maupun wanita Jika ia bersyirik kepada Allah Amalnya tidak akan dapat naik sampai kehadiran Allah Para pendeta Yahudi bertanya lagi Anak kunci apakah yang dapat membuka pintu-pintu langit Ali bin Abi Talib r.a Menjawab Anak kunci ialah kesaksian atau syahadah Bahwa tiada Tuhan selain Allah Dan Muhammad adalah Rasulullah Para pendeta Yahudi itu saling pandang diantara mereka sambil berkata Orang itu juga benar juga Mereka bertanya lebih lanjut Terangkanlah kepada kami tentang adanya sebuah kuburan Yang dapat berjalan bersama penggunia Kuburan itu ialah ikan hiu atau hut Yang menelan Nabi Yunus AS putra mata Nabi Yunus AS dibawa keliling ke tujuh samudera Jawab Ali bin Abi Talib r.a Pendeta-pendeta itu meneruskan pertanyaannya lagi Jelaskan kepada kami tentang makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya Tetapi makhluk itu bukan manusia dan bukan jenis Ali bin Abi Talib r.a Menjawab Makhluk itu ialah semut Nabi Sulaiman putra Nabi Dawud AS Semut itu berkata kepada kaumnya Hei para sebut masuklah ke dalam tempat kediaman kalian Agar tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan Pasunga Dalam keadaan mereka tidak sadar Para pendeta Yahudi itu meneruskan pertanyaannya Beritahukan kepada kami tentang lima jenis makhluk yang berjalan di atas permukaan bumi Tetapi tidak satu pun di antara makhluk-makhluk itu Yang dilahirkan dari kandungan ibunya atau induknya Ali bin Abi Talib menjawab Lima makhluk itu ialah Pertama Adam Kedua Hawa Ketiga Unta Nabi Soleh Keempat Dumba Nabi Ibrahim Kelima Tongkat Nabi Musa Yang menjelma menjadi seekor ular Dua di antara tiga orang pendeta Yahudi itu Setelah mendengar jawaban-jawaban serta penjelasan Yang diberikan oleh Imam Ali Rotiullah Lalu mengatakan Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Dan Muhammad adalah Rasulullah Tetapi Seorang pendeta lainnya Bangun berdiri sambil berkata kepada Ali bin Abi Talib Hai Ali Hati teman-temanku sudah diingapi Oleh sesuatu yang sama seperti iman dan keyakinan Mengenai benarnya agama Islam Sekarang masih ada satu lagi Yang ingin ku katakan kepada Anda Tanyakanlah apa saja yang kau inginkan Sahbud Imam Ali Rotiullah Coba terangkan kepadaku Tentang sejumlah orang yang zaman dahulu Sudah mati selama 309 tahun Kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Bagaimana hikayat tentang mereka itu Tanya pendeta tadi Ali bin Abi Talib Rotiullah Al-Quran menjawab Hai pendeta Yahudi Mereka itu ialah para penghuli gua Ikayat tentang mereka itu Sudah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya Jika engkau mau Akanku bacakan kisah mereka itu Pendeta Yahudi itu menyahut Aku sudah banyak mendengar tentang Quran kalian itu Jika engkau memang benar-benar tahu Coba Sebutkan nama-nama mereka Nama ayah-ayah mereka Nama kota mereka Nama raja mereka Nama anjing mereka Nama gunung serta gua mereka Dan semua kisah mereka Dari awal sampai akhir Ali bin Abi Talib kemudian Membetulkan tempat duduknya Menekuk lutut ke depan perut Lalu ditumpangnya dengan burdan Yang diikatkan ke pinggang Lalu ia berkata Hai saudara Yahudi Wahambat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kekasihku Telah menceritakan kepadaku Bahwa kisah itu terjadi di negeri Romali Di sebuah kota Bernama Apesus Atau disebut juga dengan nama Tarsus Tetapi nama kota itu pada zaman dahulu Ialah Apesus atau Epes Baru setelah Islam datang Kota itu berubah nama menjadi Tarsus Atau Tarsi Sekarang terletak di dalam wilayah Turgi Penduduk negeri itu dahulunya mempunyai seorang raja yang baik Setelah raja itu meninggal dunia Berita kematiannya didengar oleh seorang raja persia Bernama Dikianius Ia seorang raja kafir yang amat congkak dan dolem Ia datang menyerbu negeri itu dengan kekuatan pasukannya Dan akhirnya berhasil menguasai kota Apesus Olehnya kota itu dijadikan ibu kota kerajaan Lalu dibangunlah sebuah istana Berlanjut ke episode berikutnya